assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua kali ini aku mau berbagi kegiatan memasak ya kegiatanku kali ini memasak ayam untuk menu pekal anak sekolah ya sama suami disini udah ada ayam yang udah dimarinasi sehari semalam ada garam penyedap rasa gula pasir dan untuk pemakaian ini menyesuaikan ya nanti ya jadi kira-kira aja dan disini aku sudah menyiapkan lengkuas kunir bawang putih bawang merah pemiri serai cabai merah besar dan cabai rawit serta salam dan kebetulan serai hanya ada satu ya di rumah dan untuk lengkuasnya kunir bawang merah bawang putih kemiri nanti aku potong-potong terlebih dahulu Hai agar disaat blendernya jauh lebih cepat ya dan aku juga sudah memanaskan minyak ya disini dan untuk pemakaian api seperti biasa apinya sedang saja biar ayam yang kita goreng masaknya merata matangnya merata ya ini minyak sudah panas ayam yang sudah dimarinasi digoreng sampai nanti berwarna kecoklatan oh iya gimana kabar kalian teman-teman semoga kalian dalam keadaan sehat ya dimurahkan riskinya dan dilancarkan segala urusannya ya seperti aku disini aku disini Alhamdulillah dalam keadaan sehat sehingga bisa berbagi kegiatan lagi dengan kalian dan untuk bumbu-bumbu aku haluskan dengan blender ya kadang aku memakai ulekan ciri Hai kadang aku juga memakai blender cuma kebetulan ini diburu-buru waktu ya karena suami sudah berangkat sekolah suami sudah berangkat kerja maksudnya hehehe Hai untuk ayamnya Hai jangan lupa dibalik Hai biar matangnya merata gimana nih kalian hari ini masak apa kalau aku hari ini masaknya praktik saja tanpa sayur kebetulan hari ini tanpa sayur ya karena memang sudah diburu-buru waktunya ini jadi cukup ayam dan telur saja di goreng hingga kecoklatan ya warnanya ini nah ini sudah cantikkan sudah cukup yang orangnya seperti ini aja tiriskan satu persatu dan jangan lupa itu kompor sudah dimatikan ya hehehe mohon maaf ya untuk suara kadang masih blepotan ya ngomongnya maklum masih belajar masih bener-bener belajar dari nol ini makasih untuk kalian yang selalu mensupport aku dari dulu hingga sekarang terima kasih sekali aku doakan kalian pokoknya selalu sehat ya selalu sehat 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 dan sehat terus nah begini ya penampakan ayamnya ya dan disini aku sudah menumis bumbunya tumis-tumis sampai harum sampai warnanya juga kecoklatan sampai benar-benar matang ya biar tanek masakannya biar tidak mudah basi pokoknya kalau masaknya bumbunya sampai benar-benar matang rasanya mantap disini aku kasih garam penyedap rasa pokoknya bumbu yang dipakai itu kira-kira ya menggunakan insting saja ini ada salam gula pasir tumis-tumis dan tumis terus sampai benar-benar matang tetap terletak 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 dan terletak terletak nah tidak lebih banyak, aku pasti pakai jahit dan cerai juga lebih banyak cuma memang ini stoknya hanya ada ini ya sudah pakai seadanya saja pokoknya apa yang ada di rumah, bumbunya dipakai saja dibanding harus keluar-keluar cari dan ini masukkan ya ayamnya setelah bumbunya sudah matang masukkan ayamnya kita tumis hingga tercampur dan seperti biasa ini kan ada sisa bumbu di blender jadi aku bersihkan dengan air sayangkan kalau bumbu di blender yang tersisa itu kebuang kamu basir jadi sekalian saja ya ditambahkan airnya dan begini setelah ditambahkan air jangan lupa ditutup ya agar lebih cepat matang ya ini ditutup ini ditutup hingga beberapa menit hingga airnya menyusut dan begini setelah beberapa menit ini ayamnya sudah matang ya ini benar-benar sudah matang karena memang tadi juga sudah digoreng dan di kompor sebelahnya aku juga lagi merebus telur ya dan aku yang paling kecil suka banget memilih telur rebus dan jangan lupa juga setiap masak dicicipin dulu ya kira-kira kurang apa aku tambahkan cabai agar rasanya lebih pedas kebetulan anak-anak juga suka pedas dan agar warnanya juga terlihat lebih cantik biar ada marah-marahnya seperti ini alhamdulillah sudah matang ya aku siapkan di piring saji biar aku plating sekalian nah begini ini sudah jadi ya terima kasih untuk yang sudah menonton terima kasih juga untuk yang sudah subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you terima kasih